Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Enha, gini kan saat pandemi Siap, siap, siap Pada saat pandemi seperti ini itu kan Ternyata ada orang itu yang berpikirnya ternyata Menjadi lemah Menjadi frustasi Banyak berita-berita yang pada frustasi Nah menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka Di saat pandemi seperti ini Ya dari sisi mungkin kita Ya mungkin bukan pengalaman ya Kita mungkin misal sudah siap gitu ya Dengan pandemi ini Karena di pandemi ini yang diandalkan adalah Apa coba Tadi Untuk koneksi jaringan Itu satu hal yang Masyarakat Atau mungkin mahasiswa Yang mengeluh itu adalah Kuota Ya Yang gak punya kuota Gak bisa Ikut kuliah online Gak bisa komunikasi dengan temannya Dan sebagainya Terutama kuliah online Karena kuliah online ini butuh satu Apa namanya Yang tinggi ya Benjut yang tinggi Butuh kuota yang besar Cukuplah Nah terkaya dengan masyarakat umum Nah itu yang mungkin Yang belum siap sama sekali Dengan kondisi seperti ini Saya kira Itu tadi Prustasi Sebenarnya ini Harusnya Dilihat Peluangnya Harusnya pada saat seperti ini Malah jadi kekuatan ya Karena semua orang tidak kemana Semuanya orang di rumah Ini kata pakar itu ada istilahnya apa New normal New normal Nah besok pada pandemi Ini akan jadi normal Iya kehidupan orang rapat online Orang belanja online Orang yang semuanya ya lah Dikerjakan di rumah Nah harusnya Teman-teman UMKM Teman-teman mahasiswa Di rumah saja seperti ini Dia harus memperdayakan internet Jadi kelebihan Contohnya misalnya Jualan online Iya E-commerce misalnya Mereka kan bisa mendekati UMKM Punya produk apa Punya jualan apa Kenapa tidak dibantu Untuk mempush ya Nah itu Ya karena tidak punya ide tadi itu Ya kata Proveko itu Di Seminan online Desain thinkingnya Jadi berpikirnya Ya sudah lah Nyerah aja Jalan-jalan aja Artinya Enggak punya satu Strategi Di saat peluang Di saat pandemi Seperti ini Hanya di rumah Itu ngapain ya Nah itu harusnya Mungkin kita arahkan lah Jadi dengan Satu hal yang Mungkin para pakar-pakar ini Sekarang Apa ya Bermunculan ya Luar biasa ya Terutama pakar learning Iya itu Daring gitu ya Yang Yang sesuatu Yang dulu tabu Sekarang Semuanya pakai Mau tidak mau Suka gak suka Gimana kuliah online Bisa bisa Sekolah gak bisa Saya ketemu aja Gak bisa ngerjain Nah ini sekarang Jadi yang 100% online Mau ngomong apa lagi Iya Iya Udah Aturan Jadi sekarang Yang punya aturan Itu yang akan leading Iya kan Nah artinya Mendiknas aja Tidak Pokoknya semua laporan Udah Udah Di asis-asis Semuanya laporan Untuk PCC-nya Jadi Siapa yang punya aturan Lebih dulu Nanti akan leading Nah sekarang Untuk MKM nih Misalnya mereka punya produk Kenapa teman-teman mahasiswa Itu tidak mulai pendekatan Kemudian dipust Manfaatkan Instagram Medsos yang lainnya Kemudian Kerjasama sama OJOL Sehingga misalnya Jadinya produk Bisa diantar oleh OJOL Yang boleh kan Memang mengantar baru Kenapa tidak mulai Seperti itu Sehingga apa Sehingga Mahasiswa yang sedang ada Di rumah seperti ini Bisa dapet penghasilan Dia tidak harus ngeluh Tidak harus menggerutuh Tidak harus stres Rutus asa Dan yang jelas Dia akan dapet uang saku Tanpa harus minta orang tuanya Jadi pakai langtul Ini teknologi ini Jangan hanya digunakan Pokok Madorot Ini salah satu Kalau kita tidak bisa gunakan Teknologi ini Jadi malapetaka Tapi kalau bisa Luar biasa Bawa manfaat Manfaat Untuk kemasyakatan umat Mungkin bukan hanya Untuk manfaat Untuk kita saja Tetapi kepentingan Manfaat untuk umat Untuk seluruh Banyak orang Dan mungkin orang-orang Yang tidak ngerti Ya harus kita kasih tahu Tidak perlu Tidak perlu kita sungkan Atau ego Ego itu apa ya Ego itu Tidak mau kasih tahu Ajaran sih sebanyak Bayangnya Jadi itu mungkin yang Saudara-saudara Yang mungkin bisa Kita ambil hikmahnya Mas NH ini kan punya produk juga Alkurang tulis Kenapa Anda tidak mulai Misalnya Drop sipang Mulai Nah reselleran kan Jadi Anda yang mengelola Yang mempromosikan Kalau ada yang laku Mas NH sendiri nanti yang Packing Yang nganter Uangnya masuk ke Anda Begitu Anda Uangnya Kemudian di transfer ke Mas NH Anda tidak perlu punya modal Apa-apa Kan gitu Hanya modal tadi IG Medsosnya Saudara-saudara Tinggal Mem Apa istilahnya Memarketingkan Gambar yang dimarketingkan Di gambar Al-Quran tulisnya tadi Silahkan nanti Kalau Ada yang tertarik Belajar e-commerce Nanti kita Edukasi Jadi niat kami Di Al-Quran tulis ini Misi dakwah Dan juga Misi bagaimana Agar ini Terdistribusikan Ke masyarakat Bermanfaat Dan masih banyak lagi Bukan hanya itu Apapun Terutama makanan Karena sekarang Orang mau keluar makan Punya banyak uang Tapi orangnya tutup Ada itu Di jahre kami itu Di Prokorto itu Ada namanya Yang buat orang Prokorto Aplikasi Becer Becer itu orang Prokorto Istilahnya Namanya Becer Belanja Itu Ibu-ibu rumah tengah Cukup di rumah Cukup Nggak usah ke pasar Dengan aplikasi Becer itu Langsung Dia milih Sayuran Melih Laopau lah Dan pokoknya Semua disitu Nanti dikoneksikan ke pasar-pasar yang ada disitu Sehingga nanti Bisa membawa dampak yang baik Memunculkan perekonomian yang baik juga Apalagi Selama ini ke pasar itu kan Kadang menghabiskan banyak waktu Nah Karena seperti ini Akhirnya Waktunya menjadi Sangat longgar Biarkan Biarkan Kita memberi manfaat juga Untuk yang mungkin Yang ter Jadi untuk mengakhiri Podcast ini Mari kita Action Jangan berpikir banyak Action dulu lah Salah Minta maaf Demi baik Salah karena berboda Dari boda Tidak pernah salah Karena tidak pernah berbuat Itu maksud saya Dan semoga Bermanfaat See you Assalamualaikum Waalaikumsalam